Intro Dataran Tinggi Dieng adalah salah satu situs bersejarah paling terkenal di Indonesia. Dataran ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena dikenal dengan pesona alamnya yang indah di Pulau Jawa yang dikelilingi oleh hijau pegunungan dan hamparan awan. Hal itu membuat Dieng memiliki udara dingin yang segar. Selain alamnya yang elok tiada dua, Dieng juga menyimpan banyak objek wisata geologi dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa tempat wisata di Dieng yaitu kawah, telaga, dan komplek kawasan candi Hindu yang mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung kembali. Bukan hanya dikenal oleh negeri sendiri, namun nama Dieng juga telah bergaung hingga ke negeri seberang. Intro Ekonomi dataran tinggi Dieng adalah salah satu daerah penghasil sayur-sayuran terbesar di Jawa Tengah, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan dan didominasi tanaman sayuran berkualitas tinggi. Kondisi iklim dan cuaca di wilayah ini sangat mendukung dilakukannya aktivitas pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat di sekitar Dieng bermata pencaharian sebagai petani. Mayoritas bertani sayur-mayur, kentang, jamur, dan buah karika. Kini dengan dikembangkannya sektor pariwisata di wilayah Dieng, masyarakat di sekitar Dieng banyak yang membuka usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Hal ini cukup membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Terdapat beberapa UMKM yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar Dieng seperti homestay, warung makan, dan kios yang menyediakan oleh-oleh. Pengembangan pariwisata Dieng berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar Dieng melalui UMKM. Hal ini menandakan pariwisata mampu memicu munculnya kesempatan perekonomian masyarakat lokal dalam bentuk usaha-usaha kecil sebagai prasarana pariwisata dan dapat dikatakan bahwa semakin berkembangnya pariwisata akan mendatangkan banyak wisatawan dan banyak pula masyarakat yang mendirikan usaha karena peluang pariwisata. Kentang merupakan komoditas pertanian utama di Dieng. Tetapi, Dieng memiliki cara unik dalam menyajikan olahan undi yang satu ini. Selain dijadikan kentang goreng, kentang Dieng juga bisa dinikmati dalam bentuk semur. Biasanya kentang yang diolah berukuran kecil dan dimakan dengan kulitnya. Semur kentang memiliki cita rasa manis. Kemar-kemar atau disebut terong belanja merupakan jenis tanaman yang tumbuh subur di kawasan dataran tinggi Dieng. Kemar biasanya diolah menjadi minuman sirup dan dodol. Buah ini rasanya masam, sehingga cocok dijadikan minuman atau jus buah karya rasanya yang segar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!